bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari saya adi aja pada kesempatan kali ini saya akan mengganti strap dari jambangan digitech dengan tipe 5169 jadi aftermarketnya belum ada jika pun ada itu gak pas ya jadi sudah banyak korban yang pengennya beli murah namun hasilnya malah zong ya gak bisa dipasang jadi sekalian beli yang original ya ini original duenit produk digitech harganya itu 75 yang tertera namun ada yang jual 50 60 75 paling mahal lah 75 ini teman teman jadi strapnya ini khusus teman teman nah jadi modelnya seperti ini ini bukan baut yang diputar ya namun dicongkel ke luar ya ini perhatikan seperti ini ini jangan salah sampai diputar gitu ya ini merupakan caranya ditarik seperti ini pakai tang karena keras teman teman ya keras ya ini nah keras nah seperti ini contohnya ini ya kita buka dulu untuk strapnya oke strapnya seperti ini saya menyesuaikan dengan warna jamnya ya dan ini tidak include ya yang ini gak include jadi hanya strap rusak saja nanti yang ini kita lepas oke kita lepas satunya ini nah teman teman kalau dicukit ini susah ya kalau dicukit ini bakalan rusak ya ini nya bakalan rusak sayang ini pun dalam jadi dipotong aja disini ya di rusak di bagian sini nah kalau itu teman teman ya kita potong nah kalau sudah tua sudah jabuk bisa ditarik aja seperti ini ya gak apa-apa ya nah seperti ini desain ya tidak ada celah untuk mengeluarkan ini teman teman nah itu kekurangannya ini ya nah ini kan bisa nih ya ditarik ya kalau ditarik disini bisa cuma kadang merusak ya kadang keras ini jadi pasti ininya rusak tuh ini ya nah beginikan itu apa namanya gak ada celah ya jadi masih rusak ini bagian depannya oke sekarang kita berjalan dulu dicuci lebih bagus ya dicuci pakai air juga bagus ya kita langsung pnp ya langsung pnp ini nah gimana nanti saya lim di belakang layar ini saya lim sehingga bisa rapi kembali oke ya demikian saja cara untuk mengganti tali dari jam tangan Digitec 5169 semoga bermanfaat ya terima kasih sudah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh